Ya, 31 tahun berkarya menyajikan informasi hiburan dan tayangan berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Raja Wali Citra Televisi Indonesia, RCTI, mempersembahkan konser musik spesial. Sederet musisi aktor dan aktris ternama Tanah Air, turut meramaikan panggung RCTI 31 Anniversary Celebration. Tahun 2020, Raja Wali Citra Televisi Indonesia, RCTI, telah memasuki usia 31 tahun. Memeriahkan hari ulang tahunnya, RCTI menggelar konser musik spektakuler dengan menampilkan bintang ternama Tanah Air. Disiarkan langsung dari tiga studio berbeda, RCTI 31 Anniversary Celebration dihadiri langsung eksekutif chairman MNC Group. Hari Tanah Soedibio dan eksekutif chairwoman MNC Group, Liliana Tanah Soedibio. Ya, tentunya kita setiap tahun harus lebih baik ya. Jadi, dan saya bersyukur bahwa RCTI berusia 31 tahun dan jauh lebih baik dari dulu fasilitasnya maupun juga kinerjanya. Ya, tentunya kami ada untuk memberikan informasi yang baik, yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dan juga hiburan tentunya bagi kita semua. Dan kami terus melakukan improvisasi supaya bisa memberikan yang lebih baik dan yang terbaik. Mengangkat konsep tiga generasi, kita pikir juga pas bagaimana caranya mengatur supaya flow performance tidak menumpuk di satu tempat. Makanya kita pakai tiga studio, dengan studionya RCTI+, studio 10, dan studio 14. Digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang lepat, sejumlah tamu undangan hadir dan memberikan apresiasi terhadap kemajuan yang dicapai RCTI. Sukses terus, memberikan informasi yang baik, yang dapat dipercaya, kemudian juga memberikan hiburan bagi keluarga dan kita semua. Semara perayaan hari ulang tahun RCTI ke-31 ini, menyukuhkan berbagai penampilan menarik dan kolaborasi spesial dari musisi tiga generasi dan tiga generasi musik. Mulai dari penyanyi muda di ajang pencarian bakat RCTI, penyanyi dan musisi di Republik Cinta Manajemen, hingga para penyanyi download. Tim Deputanai News melaporkan.